Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana perkembangan identifikasi korban Trigana, kita akan segera bergabung dengan Rian Antono. Rian, proses evakuasi sudah ditutup, berapa korban yang sudah berhasil diidentifikasi? Terima kasih Rizka dan dapat kami laporkan bahwa tadi pagi tepat kukul 7 waktu Indonesia Timur, Basarnas melakukan prosesi penarikan Timsar, di mana memang prosesi ini dipimpin langsung oleh Kabasarnas, yakni Bapak Bambang Sulistio yang menarik secara resmi Timsar yang merupakan gabungan dari Polri, Basarnas, dan juga TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Darat. Dan sebelumnya memang Timsar ini telah melakukan proses pencarian dan juga pengevakuasian jenazah, dan selain itu juga memang ditarik karena prioritas utama sebelumnya untuk mencari black box telah ditemukan. Dan memang kami informasikan pula bahwa saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Raja Jayapura, dan Kota Raja Jayapura ini merupakan lokasi Rumah Sakit Bayangkara yang menjadi tempat bersemayamnya 54 jenazah. Sebelumnya memang konferensi pers telah dilakukan oleh tim DVI dengan menyebutkan bahwa ada 3 jenazah yang baru diidentifikasi, dan 3 jenazah tersebut adalah Asirun yang merupakan seorang warga dari Jayapura, lalu Nita Amelia, seorang perempuan berasal dari Jakarta yang sebelumnya berprofesi sebagai orang bukari di pesawat Kedigana, dan jenazah ketiga adalah Agusinus yang merupakan petugas pos Indonesia. Dan sebetulnya memang DVI menyatakan sedang melakukan proses identifikasi terhadap 10 jenazah, namun baru 3 yang berhasil diketahui identifikasi, sementara 7 lainnya terhambat karena tubuh jenazah yang rusak dan tidak utuh, serta hangus terbakar. Selanjutnya tim DVI akan melakukan proses identifikasi dengan menggunakan standar sekunder, di mana nantinya akan melihat dan mencocokkan antara data-data seperti properti yang digunakan oleh jenazah ketika kecelakaan, dan juga bekas-bekas luka dan riwayat penyakit. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan langsung dari Jayapura, Papua, kembali di studio Rizka. Ya, baik Rian Antonong melaporkan langsung, pemirsa dari Jayapura, Papua. Terima kasih, selamat bertugas kembali.